Unggahan video yang memperlihatkan seorang pengendara motor terimpit bodi bus selalu dikejar oleh driver Transjakarta beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram di media sosial, pengendara motor itu awalnya tidak bisa bergerak ketika masuk jalur Transjakarta pada Sabtu 26 Agustus 2023. Kejadian itu disebabkan kendaraannya terjepit di antara bodi bus dengan separator jalan. Pengunggah menuliskan lokasi kejadian berada di Jalan Jembatan 3 Jakarta Utara. Saat pengendara motor terjepit, seorang petugas yang kemudian disebut warganet sebagai driver Transjakarta berusaha untuk membuka pintu bus. Namun pintu tidak dapat dibuka karena posisinya terhalang oleh motor yang berada tepat di sampingnya. Driver itu lalu terlihat membuka jendela pada pintu bus supaya tangannya bisa meraih pengendara motor. Setelah sepeda motor dapat dimajukan dan pintu dibuka, driver tersebut segera mengejar pengendara yang bergerak menuju lampu lalu lintas. Dalam video pengendara motor tetap melaju sementara driver Transjakarta mengejarnya dengan cara berlari. Humas PT Transportasi Jakarta Wibowo mengatakan pihaknya tengah meminta laporan soal dugaan driver Transjakarta yang mengejar pengendara motor yang membuat bodi bus lecet karena terimpit. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Operasional lalu lintas Jalan Sudin Hub, Jakarta Utara, Ihwan menyampaikan, peristiwa pengendara motor terimpit di jalur Transjakarta yang menyebabkan senggolan dengan bus tidak ada yang mengetahui. Pihaknya juga sudah menghubungi Transjakarta, soal hal tersebut namun hasilnya tetap nihil. Walau pihak terkait tidak ada yang mengetahui, Ihwan menegaskan bahwa pengendara roda 2 yang nekat masuk jalur Transjakarta akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Terima kasih telah menonton!